Ya, terkait matahari department store atau LPPF mengirsa kita cermati juga bagaimana pergerakan kinerja harga sahamnya hingga perdagangan hari ini. Dan kita ke grafis pertama ini pergerakan intraday dari LPPF, dimana pada awal pembukaan sesi 1, LPPF berada di posisi Rp1.660 per saham. Kemudian mencatatkan kenaikan ke posisi Rp1.800 per saham pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kembali bergerak di level yang tidak terlalu jauh di Rp1.795 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu perjalanan LPPF di perdagangan hari ini di sesi kedua ditutup di level Rp1.800 atau mencatatkan kenaikan signifikan 8,43% atau 140 poin dibandingkan level penutupan di hari kemarin. Ada pun nilai transaksi di hari ini untuk LPPF mencapai Rp60,27 miliar dengan range pergerakan harga di Rp1.660 hingga Rp1.835 per saham. Kemudian kita lihat pergerakan saham LPPF dalam beberapa bulan terakhir, dimana pada 1 Oktober 2020 saham LPPF berada di posisi Rp1.000 per saham, kemudian bergerak ke Rp975 pada 2 November, mencatatkan kenaikan di 1 Desember di Rp1.250. Namun dalam beberapa bulan berikutnya saham LPPF masih belum mampu mencatatkan pergerakan saham yang cukup signifikan, dimana pada 4 Januari LPPF di Rp1.240, di 1 Februari di Rp1.220, kemudian di 1 Maret 2021 Rp1.285, Rp1.375 akhirnya mampu mencatatkan kenaikan di 1 April 2021 dan di hari ini saham LPPF mencatatkan kenaikan ke level Rp1.800 per saham. Dalam 1 hari terakhir menguat 8,43%, dalam 6 bulan terakhir jika kita cermati bersama LPPF naik 77,34%, adapun dalam 1 tahun juga masih mampu mencatatkan kenaikan 40,08%. Kemudian kita lihat beberapa indikator dari valuasi saham Matahari Department Store TPK ataupun LPPF, yang pertama adalah PI Ratio, dimana Price to Earning Ratio dari LPPF minus 12,36 kali, kemudian Price to Sales Ratio 1,01 kali. Price to Book Value Ratio atau PBV 11,03 kali, adapun Price to Cash Flow Ratio 2,16 kali. Terima kasih telah menonton!